Hai sahabat video saya kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat-sahabat pengguna jalan informasi perjalanan saya dari Denpasar ketabanan saya berada di posisi rapatan hubung sebentar lagi saya informasikan di depan saya ada terminal bung di sebelah barat atau tepatnya di sebelah kiri jalan kita akan menemui terminal hubung kemudian ada pos polisi sektor hubung nah ini dia kemudian terus terus berjalan nah itulah terminal hubung dan polsek hubung kemudian terus kita meluncur di hubung ini terus ke barat di sebelah kanan kita akan menemui kantor pos pos kemudian terus jalan ada hotel Batu Karu Batu Karu kemudian terus di sebelahnya ada ATM Bang Mandiri nah kali ini saya akan bertanya dulu kepada Pak sopirnya gimana Pak sopir ngantuk apa enggak Pak sopir hanya bisa nganggut-nganggut saja karena tiga hari tiga malam Pak sopirnya belum tidur jadi kondisinya masih lebih fresh membawa kenaraan ini kita lanjut lagi kita lanjut lagi terus kutara terus kutara Coba kita menyanyikan sebuah lagu sepat sopirnya ngantuk lagu apa ya Pak sopir ya Pak sopir hanya bisa senyum-senyum yuk nyanyi lagu gelang gelang si patu gelang gelang si ramarama hahaha waduh nyanyi waktu anak-anak jadi kita teruskan dulu teruskan di sebelah kiri sebentar di depan kita menemukan sebuah masjid nah ini biasanya dipakai untuk sholat oleh rekan-rekan kita yang beragama Islam atau Muslim untuk melakukan sholat nah ini dia ini kelihatan masjidnya sangat besar yaitu Masjid Darussalam dan Pasar jadi rekan-rekan sahabat-sahabat yang khawatir bagian umat muslim jangan khawatir kemudian lanjut kita akan menuju lagi jalan terus di sebelah kiri ada danken donat nah danken donat di sini sebelah kiri bisa dilihat kemudian jalan terus tadi lagunya masih macet lagunya tadi saya lupa juga lagunya namun Pak sopirnya ketawa-ketawa terus tapi enggak mau nyanyi yuk supaya enggak ngantuk lagu apa ya lagi ya Mari pulang marilah pulang nah ini ada kimia farma disini sebelah kanan pulanglah kita bersama-sama waduh suara saya enggak bagus ini yuk sekarang di perapatan anyar hubung nah kita terus sudah lampu hijau terus meluncur cus kita sahabat-sahabat semua cus nah ini agak macet sedikit karena di sebelah kanan kita menemukan truk besar-besar masih menunggu lampu merah Oke kita lanjut di depan kita ada bus kita salib saja nah ini ini mari kita perhatikan di sebelah kiri sudah kelihatan dari jauh ada mumimat nah wimat kemudian sebelah kanan ada make di ada make di kemudian ada presindo nah ada soalanya presindo lanjut lanjut kita meluncur mari pulang marilah pulang waduh dipom bensin ini pembensin di umanyar ya kita lihat jangan khawatir pembensin sudah ada kita lihat jadi kalau perlu bensin kita bisa mampir di sana naiklah perjalanan kita kali ini Mari pulang marilah pulang juu bingung nyanyi apalagi ya supirnya juga enggak mau nyanyi jadi senyum-senyum biarin aja lah karena tiga hari tiga malah tidak tidur jadi untungnya Pak supirnya matanya fresh bisa tersenyum semangat walaupun masa pandemi ini kita tidak boleh loyong tidak boleh diam kita bergerak kita senyum badan menjadi sehat nah terus kita lihat mari kita saksikan jalannya sahabat nah ini di depan kita ada pertigaan di sini pelan-pelan jadi pelan-pelan di sini tuh kan sepeda motor banyak meluncur nah kita jalan terus jalan belok kiri di patung ini kita belok kanan tadi sudah menemukan pom bensin yang pertama jadi biasanya teman-teman yang mudik dari Bali ke Jawa terutama para wisatawan bingung dimana ada pom bensin tadi sudah di kelihatan bensinnya di umanyar nah sekarang kita lanjut kita luncur kita meluncur lagi kita berjalan menemukan lagi waswasana agak gelap mendung tapi tidak apa mendung berarti tidak berarti hujan tuh walaupun cuaca agak meremang tapi cerah suasana cerah kita berjalan terus oke para sahabat siapa yang bisa kita nyanyi silahkan nah di depan kita sebelah kiri di sini ada pus pembadung pusat pemerintahan kabupaten badung pus pembadung ini adalah gedung yang termegah diantara kabupaten kota nah ini pus pembadung kita perhatikan dengan kebun dan halaman yang bersih nan asri kemudian ada patung-patung banteng nah kita lihat candi bentarnya begitu megah nah ini dia kabupaten badung tamu wajib lapor ini suasananya sangat indah sangat asri bersih gimana ya bisa bersih ini kalau kita punya rumah kita seluas ini mampu enggak kita membersihkan nah ini karena PMK badung pusat pemerintahan badung harus bersih harus asri nah ini dia dilihat kebunnya bersih rapi kita nyanyi lagi disini senang disana senang berarti dimana-mana kita harus senang karena suasana ini sangat indah nah ini biasanya jalan ini dipakai untuk berolahraga atau jogging oleh masyarakat esapku minggu sore pagi sabar-sahabar semua bisa digunakan untuk berolahraga dipadung alamat cinta ini kita belok ke kiri belok ke kiri coba kita lihat nah dari awal masuk sudah kelihatan bersih jadi bersih sampah-sampah tidak kelihatan disini daun-daun yang jatuh juga tidak ada pasti dan bagian kebersihan yang ada dipus pembadung ini sangat bertanggung jawab terhadap kebersihannya nah kita bisa melihat gedung yang ada di sebelah kanan tadi dari jauh sudah kelihatan itu gedungnya Bapak Bupati Badung disana Biau ini nah ini petugas kebunnya terima kasih pak petugas sudah membersihkan pus pembadung nah gedungnya yang megah begitu pusat pemerintahan Kabupaten Badung nah ini bisa dilihat tuh gedungnya Indonesia maju suasana taman kebun sangat bersih dan asri cocok untuk suasana berolahraga nih kita bisa memperhatikan tukang kebunnya tukang sapunya membersihkan dengan semangat tulus membersihkan halaman kantor pus pembadung lanjut disini kita menemui patung lagi di bundalan ini kita belok ke kiri mutar kita memutar melihat-lihat jalan-jalan ke pus pembadung baik sahabat semua jadi pus pusat Kabupaten Badung ini atau Kabupaten Badung merupakan kabupaten yang PAD nya tertinggi di Indonesia nah ini gedungnya jadi Kabupaten Badung ini tidak canggung-canggung dengan PAD yang tertinggi bisa menyusui kabupaten-kabupaten lainnya di Bali nih kita lihat tamannya lagi kebunnya kita lihat ini kita mau jalan keluar kalau kita mutar-mutar melihat gedungnya pus pembadung mungkin dua hari waktunya tidak selesai jadi kita berusaha dan saya berusaha untuk menyampaikan kepada sahabat sahabat semua beberapa menit saja untuk menyespor wilayah pus pembadung mari kita lanjut untuk keluar dari pus pembadung ini nah suasananya tetap bersih tetap hasri ini sangat terjaga untuk bayangkan dengan bersihnya situasi ini udara pun bersih semua pegau yang ada di pus pembadung ini pasti semuanya sehat oke kita keluar nih dan patung yang tadi ramasinkan tadi dari depan sekarang kita menuju ke timur kita keluar pus pembadung Halo Pak Sopir pelan-pelan ini ada orang nyapu nah ini sahabat ini dia ibu-ibu yang membersihkan taman ini di kiri-kanan kita masih ada sawah yang dikerjakan oleh masyarakat di dalam pus pembadung masih ada sawah persawahan di sini nah ini kita lihat lagi bapak-bapak bukan bersih-bersih di sini yang bertanggung jawab terhadap kebersihan daripada pus pembadung nah ini mari kita sekarang keluar pus pembadung ini pos jaga kita keluar menuju ke tabanan di sini kita lihat lagi patung banteng di sini ada kolamnya kita bisa lihat lagi di sini pus pembadung luar biasa sekali tempat pus pembadung ini sangat indah sangat megah nah kita lanjut mari pulang marilah pulang pulang lah kita bersama-sama wah itu lagunya sepotong-sepotong ini pompa bensin di sempidi yang berdekatan dengan posisi pus pembadung nah kita lihat sekarang jadi kita mencoba untuk menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua waduh pak sopir salah ini nyari-nyari jalannya ini di depannya ada dua kendaraan jok dan mobil box tak bisa lewat ambil jalan yang lain kita lihat selanjutnya perjalanan ini sangat menyenangkan di sini harus pelan-pelan keluar dari pom bensin ini harus pelan-pelan karena begitu rame pengendara di jalan ayo kita lanjut hai sahabat-sahabat terutama pengguna jalan dan juga para wisatawan yang dari Jawa datang ke Bali sekarang balik dari Bali pulang ke Jawa jadi tidak usah khawatir bom bensin aman tadi dua bom bensin sudah kita lewati kita bisa lihat kita bisa telusuri jalannya nah ini belokan di desa luk-luk nah di sebelah kanan kita ada rumah makan di sini rumah makan luk-luk yang sudah terkenal sudah melanggar dari dulu namun karena lampu merah jadi parkirnya panjang sangat susah ketemu pelangnya ayo kita lanjut rupanya pak sopirnya sudah mengepas cepat lari mobilnya ayo angkat nah ini di sebelah kiri kita ada orang yang menjual padung-padung kemudian ini rumah sakit Mangusade Kabupaten Padung rumah sakitnya sangat megah tapi walaupun semegah dan indah apapun rumah sakit jangan deh sampai sakit ya semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat bahagia sejahtera bersama keluarga nah ini traffic light di depan kita ada masih lampu merah sekarang kita sudah jalan dan di depan lagi kita akan menemui pompa bensin lagi ini pompa bensin yang ketiga kita temukan di sini di dalamnya juga ada indomaret jadi jangan khawatir bagi sahabat-sahabat yang mengantuk atau membeli minum setelah mengisi bensin atau pertamak mobilnya dikasih minum sekarang pak sopirnya bisa juga mencari kopi untuk minum di indomaret nah ini indomaret ini banyak sahabat-sahabat kita yang berhenti di sini istirahat sejenak beli minum beli aqua beli okari nah ini kita belok di sebelah kiri kata kiri kita menemukan apa namanya lupa saya ya oh pengisi ban nitrogen ada nah ini bapaknya sedang telepon ini ada ATM PNI kita lanjut ayoo nah disini pelan-pelan bapak sopir trucknya apa aduh bapaknya ini tidak mau pelan-pelan mobilnya ya tidak apalah nah kita lihat sepanduk diriase dimana-mana beliau adalah Bupati Badung saat ini dan beliau mencalonkan diri sebagai Bupati Badung berikutnya semoga beliau terpilih kembali jadi program-programnya akan menyambung program sebelumnya ini di desa kapal kiri kanan kita menemukan patung-patung ya di sebagian besar masyarakatnya ekonominya berjualan patung nah ini oke mari pulang marilah pulang gimana pak sopir masih jauh ya tabanan ya pak sopirnya mahkut-mahkut saja ini sopirnya harus diajak ngobrol karena tiga hari tiga malam tidak tidur jadi harus fresh di sebelah kiri kita kita menemukan alfamat yang sangat puas bisa kita minum di sini beristirahat boleh minum sejenak oke lanjut nah ini sepanduk lagi diriase calon tunggal nah ini ini sepanjang jalan ini jadi daerah ekonomi kiri kanan ada rumah makan walaupun masa pandemi kita tidak boleh nguyo tidak boleh lesu kita harus bersemangat ini cuaca masih tetap seperti ini namun terang nah ini ini apa ya lagi lagunya ya ya pak sopirnya ketawa ya nah ini di sebelah kanan kita ada belokan ke kanan menuju terminal mengui terminal ini ada indomara sebelah kiri kita kita bisa menyaksikan nah ini terminal mengui itu pelangnya di terminal mengui ini adalah terminal bus antar kota antar provinsi disanalah tempatnya ini perbatasan kabupaten badung dan kita akan memasuki kabupaten tabanan kabupaten lumung padi nah mari kita lanjut lambang kabupaten tabanan jadi tidak usah khawatir sahabat-sahabat kita untuk mencari pom bensin mencari indomaret mencari alpamar kemudian di depan kita kita akan menemukan pom bensin lagi nah pom bensin ini ada dangkin donat ini ada pom bensin jadi tidak usah khawatir kehabisan bahan bakar kita bisa memilih pom bensin yang dimana saja di jalur dan pasar tabanan ini pom bensin yang keempat yang kita lihat yuk kita masuk sejenak nah masuk di dalamnya juga ada indomaret indomaret jadi bisa beri sambil mengisi bensin mengisi pertamak mengisi pertalite kita bisa untuk beristirahat sejenak di indomaret dan ini juga ada ATM bank BNI jadi lengkap ini ada angin banitrogen nah ini dia pokoknya jangan khawatir deh terus saja berangkat aman di jalan nah kita keluar lagi disana juga ada ATM periakan pelangnya dari luar nah kita pelan-pelan untuk nyeberang disini ini pom bensin di Abiyampung itu biasanya sangat rame jalannya ini baru mulai membaik situasi pandemi ini ada Delta Toyota showroom Toyota kita lanjut lanjut nah sebelah kanan kita ada kimia pharma ada apotek bagian membeli okobat ada kimia pharma di sebelah kiri kita ada masjid di Kediri Tabanan ini kita sudah sampai Kediri Tabanan ada masjid bagi umat muslim bisa berhenti untuk sholat di daerah Kediri ini masjidnya dan indah megah ada JNE kemudian terus kita meluncur ke barat ok ini ada Indomaret kita sudah memasuki daerah Tabanan ini nah di depan kita ada patung Bung Karno patung Bung Karno bapak proklamator kita ada lampu stopan traffic light sudah hijau kita jalan lagi tadi sudah empat pom bensin kita temui nah kalau Indomaret Alfamat sudah banyak rupanya jadi tidak usah khawatir sahabat-sahabat pernah jalan untuk mencari pom bensin maupun tempat peristirahatan hayuk kita meluncur lagi kalau lancar dari Denpasar ke Tabanan butuh waktu lebih kurang 45 menit lah tidak lama jadi ini sudah termasuk lancar biasanya kalau sudah bus-bus besar mulai beroperasi keadaan normal seperti sebelum pandemi wah macetnya luar biasa ini bersyukurlah perjalanan saya jadi rame tetapi tidak macet nah itu harapan kita boleh rame tapi tidak macet hayuk kita ke barat di barat ini kita akan menemukan satu pom bensin lagi kita menemukan satu pom bensin lagi nah kita pelok kiri pom bensin ke diri Tabanan nah ini mari kita lihat ada grimis-grimis sedikit tidak apa-apa syukur saya tidak kena hujan loh lupa ya saya kok syukur tidak kena hujan karena berada di dalam mobil nah kita keluar keluar pom bensin nah di depan kita kelihatan ada MACD bagi yang lapar mau makan silahkan mampir ke MACD di depan pom bensin ke diri tadi oke sekian dulu dari saya informasi perjalanan dari Denpasar ke Tabanan semoga perjalanan sahabat-sahabat semua dalam keadaan selamat dan ingat 5 pom bensin kita lalui dari Denpasar sampai ke Tabanan dan bagi sahabat-sahabat yang sudah menonton video ini karena ini bukan info yang sangat penting jangan lupa untuk like memberikan komennya atau komentarnya kemudian men-share dan subscribe walaupun saya oke sahabat semua terima kasih yang sudah menonton selamat menikmati sub indo by broth3rmax